578 mdpl salat ke negara keren nih tracknya udah mulai ada panggung-panggung kita bisa melihat pengadangan nanjak lagi bener-bener nanjak terus puncaknya terbuka banget dan cuat panas tapi ada angin sepoi jadi sangat membantu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya ya Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sudah dapat tiket pendakian 30.000 per orang pendakian ke Gunung Pulau Sari Viaci Hunjuran Hai guys ini jam 10.25 ketinggian 300an mdpl kita mau take-talk pendakian ke Gunung Pulau Sari sekarang kita sudah ada di pintu masuk gerbang pendakian Gunung Pulau Sari Viaci Hunjuran ini di 327 mdpl jam 10.32 pendakian kali ini bersama Seti salah satu captain kita terus adek member kedua tracknya basah emang kayaknya tracknya emang basah ditambah ini musim hujan jadi makin terasa basah oke ini di jalan dan ini sekitarnya hijau-hijau rindang pokoknya ini ini dia pos 1 434 mdpl di kebun melinjo ini singkat banget guys 2-3 menit dari gerbang tadi ini guys penunjuk aranya tanda panah dan ini tanjakan pertama nih yang kita lalui ini guys ada tanda lagi pokoknya ini tandanya cukup jelas dan jaraknya tidak terlalu berjauhan nah ini dia pos 2 578 mdpl ini di sini nggak ada bangunan atau apapun ya cuma penanda pos aja dari gerbang masuk sampai ke pos 2 ini jarak durasi waktunya hanya sekitar 20 menit guys oke ini kita break pertama setelah melewati pos 2 masih rindang kayak gini treknya jadi enak banget nih nggak panas oke kita break 10 menit sekarang jam 11 ini kita mulai jalan lagi dari pos 2 ini bukan gue bilangnya ikut siapa rasman terus ternyata nanti lu bengek ini sukar beda wey kemarin aja airkan jendung batuk-batuk oke ini perjalanan menuju pos 3 ternyata dari pos 2 ke pos 3 itu lumayan jauh perjalanannya ini kita sudah berjalan sekitar 15 menit jadi kita break lagi ini break kedua ya gimana set luar biasa capek hey guys depan pos 3 ya satu jam kita sampai di pos 3 ini pos akitirem 746 mdpl masih belum bisa melihat pemandangan dari sini ya masih tertutup oke kita berjalan plus istirahat itu 1 jam dari pos 2 ke pos 3 ini ada batu besar tempat bolsari itu ketinggiannya 1346 mdpl berarti sekitar 600 mdpl lagi keren nih treknya udah mulai ada pohon-pohon tumbang terasa alami banget bener-bener penuh tantangan nih oke oke sah wih sakit ini banyak pohon tumbang gini kemudian basah banget treknya ini kayak di gedepang rangu gitu basah calurnya yang pihak cobodas gini gimana tanjakan yang ini hehehe tengkul berasa banget guys tanjakan paling panjang halal kita bisa melihat pemandangan gunung asepan Masih berlanjut tancakannya Hai guys udah mulai tanjakan terus sekarang one more guys selepas pos tiga tapi was tiga nya udah agak ke arah sini itu tanjakannya lumayan panjang banget tanjakannya menanjak terus ya habis tanjakan yang begitu panjang ini di sini ada shelter trio binama 944 di sini kamar ya jam 12 saltara ini kawah penunjuk kawah tadi dari pos tiga jam 11.30 dan sekarang udah jam 12 jadi sekitar 30 menit masih pada semangat masih pada fit ya udah biasa di ketinggian yang nah ini pulang ke kawah katanya ke arah sini ini guys game areanya sampai ke atas sini dan rintang ini cuma enggak ada yang benar-benar landai jadi posisinya kayak gini lumayan banyak tempat buat mendirikan tenda oke ini kita break dulu ganjel perut roti terus kita ngopi juga dan dia lagi update YouTube kan kreator yang baper nih ke kawah tadi infonya ke kawah itu 30 menit dan rute ke kawah sama rute ke puncak itu beda ya kalau ke puncak nanti kita kesitu oke ini jam setengah satu kita mau berangkat ke puncak dari kem area bersama kapten hati-hati nih guys pastikan sepatunya yang pas dan cocok buat track yang lembab seperti ini oke guys track dari kem area menuju ke pos 4 dan puncak ini bener-bener nanjak terus jadi ini dari pos 1 sampai pos 3 kita dikasih landai habis itu dari pos 3 wow nanjak terus wah ini udah agak terbuka nih tracknya ini kita sampai di pos 4 gunung gua lah 1245 mdpl jam 13 kita berarti dari kem area sekitar setengah jam perjalanan ini pos posnya sungguh-sungguh unpredictable di tempat seperti ini lihat area nya susah untuk istirahat oke masih semangat kan semangat wah ini batu dan akar pohon ini batu dan akar pohon harus sati hati ini disini oke kita break ini udah melewati pos 4 dan cerah undang-undang sampai puncak oke oke kita ke arah sana ini sempit sebelah sini jurang oke guys oke guys ngeri banget ini jurang wah tapi pemandangannya efek banget dari sini sana puncak jadi kita lihat dari sini gokil banget pemandangannya nah wih harus hati hati nih ketika kita berdiri disini ini hati-hati disini ini curang ya curang dan licin banget nih disini ini ini lumayan curang tapi ada tali pengaman sepertinya tanjakan terakhir nih tanda penunjuk nih tanda penunjuk nih oke udah terbuka banget nih ya ini dia puncak nih wah masih ada ini bekas yang rute Cilontung akhirnya kita sampai ini puncak tiga belas tiga tiga dari jam sepuluh tiga puluh sampai tiga belas tiga tiga berarti tiga jam dilarang mendirikan tanda di area puncak ini ada sumber mata air katanya kurang lebih 50 meter ini pemandangan ke arah sana wah itu kawah udah lama banget gak ke kawah ini ini puncaknya terbuka banget dan cuacanya ini lagi cerah jadi kerasa banget nih panas kita sampai ini jam setengah dua wow oke ini kita udah sampai di puncak view nya lihat kece banget nih gunung asepan kemudian disitu pantai kalau tidak berkabut sebelah sana kayaknya serah banget itu kemudian disana ada gunung karang panas tapi ada angin sepoi jadi sangat membantu ini kenapa nih 1393 MDPL kita ditemani anaknya Raffi Ahmad cipung haha capung as 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 air curangan hehehe 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 kita makan serba ungu kita tahu yang warna ungu terus nabati ini kukuman lepon dan satu lagi wolem sudah wolem susu ungu serba ungu temanya kita makan dulu di puncak makan with view ungu sudah berkabut lagi oke oke kita sudah istirahat sudah makan-makan dan ini sudah sore dan semakin berkabut kita turun lagi saatnya kita turun lagi kita turun lagi sudah teman-teman akhirnya Welcome saya pelan-pelan turnu mengusut kapan Lu yang terendak seru-sereus pakam masih semangat kalau ini kan sudah selamat menikmati